Tuhan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid merupakan seorang ulama, bejuang, dan tokoh sasak yang harismatik di Pulau Lombok. Secara faktual, beliau memiliki peran dan sumbangsih yang sangat signifikan dalam wacana keislaman, kesaksaan, dan keindonesiaan. Fakta ini bukan isapan jempol belaka, karena manfaat serta sumbangsih dari beliau dapat kita rasakan hingga sekarang. Kiprah dan pengabdiannya terhadap agama dan negara ini terpampang sangat nyata, khususnya melalui wadah yang didirikannya sendiri, yaitu organisasi Nahdottul Waton. Tuhan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid dilahirkan pada hari Rabu, tanggal 18 Rabiul Awal, tahun 1326 Hijriah, atau bertempatan dengan tanggal 20 April, tahun 1908 Masehi. Beliau dilahirkan di Kampung Perni, Desa Pancor, Kecamatan Larang Timur, sekarang Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada perbedaan penulisan tanggal lahir pada sejumlah karya tulis tentang sejumlah versi tahun kelahiran Tuhan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid. Di antaranya disebutkan tahun 1898, tahun 1904, dan versi lainnya. Nama kecil beliau adalah Muhammad Shagaf. Pemberian nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati. Yakni, tiga hari sebelum Tuhan Guru Muhammad Jainuddin dilahirkan, ayah beliau, Tuhan Guru Haji Abdul Majid, didatangi dua waliullah, masing-masing dari Hadromau dan Maghribi, yang secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Shagaf. Kedua waliullah itu berpesan kepada Tuhan Guru Haji Abdul Majid, supaya anaknya yang akan lahir diberi nama Shagaf, yang memiliki arti, tukang memperbaiki atap. Penyebutan Shagaf oleh lidah orang Indonesia berubah menjadi Shagaf, dan untuk dialek bahasa sasa berubah menjadi Shagaf. Oleh karena itulah, beliau sering dipanggil oleh ibunya dengan sebutan Gep. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan haji Muhammad Jainuddin. Nama ini juga diberikan oleh ayah beliau sendiri, yang diambil dari salah seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, yaitu Sheikh Muhammad Jainuddin dari Sarawak, Malaysia. Ayah Tuhan Guru Muhammad Jainuddin bernama Tuhan Guru Haji Abdul Majid, yang juga populer dengan sebutan Guru Mu'minah. Ayahnya adalah seorang mubalek yang terkenal dan pemberani, bahkan ayahnya pernah memimpin pertempuran melawan kaum penjajah. Sedangkan ibunya bernama Inak Sam, atau lebih dikenal dengan nama Haji Halimatu Shadiah. Mengenai silisilah keluarga Tuhan Guru Kiyayaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid, ada beberapa versi. Pertama, berasal dari keturunan kerajaan Selaparang, yakni sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Kedua, berasal dari keluarga Abdul Majid, yang merupakan keturunan campuran Bugis Makassar dengan Sasa. Hal ini berdasarkan karena kerajaan Gua Makassar pernah menguasai Lombok. Ketiga, berasal dari keturunan Lebe dari kerajaan Selaparang. Lebe adalah merupakan tokoh kunci kerajaan yang bertugas dalam bidang agama dan menangani hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Pendidikan Tuhan Guru Muhammad Jainuddin Berawal dari pendidikan dalam keluarga, yaitu dengan belajar membaca Al-Quran dan berbagai ilmu agama lainnya yang diajarkan langsung oleh ayah beliau sejak usia 5 tahun. Kemudian, Jainuddin Muda mendapatkan pendidikan formal di sekolah desa, Fox Schoolen, yang didirikan oleh pemerintah India Belanda sampai kelas 3. Kondisi ekonomi, keluarga Tuhan Guru Haji Abdul Majid yang cukup baik membuat Muhammad Jainuddin termasuk orang yang beruntung bisa mengenyam pendidikan. Selain pendidikan formal, Jainuddin Muda juga belajar ilmu-ilmu agama secara serius dengan sistem halakoh di sejumlah Tuhan Guru. Di antaranya adalah Tuhan Guru Haji Syarafuddin, Tuhan Guru Haji Muhammad Syed Pancor, Tuhan Guru Haji Abdullah bin Ahmad Dulaji dari Kelayu. Dari Guru-Guru inilah, Jainuddin Muda belajar Al-Quran, ilmu bahasa Arab, Nautan Sorof, serta mempelajari kitab-kitab Arab Melayu. Kemudian, pada tahun 1923 Masehi, Muhammad Jainuddin berangkat ke Tanah Suci Mekah dengan diantar langsung oleh ayah dan ibunya bersama adik lain ibu, yaitu Muhammad Faisal, Ahmad Rifai, dan seorang keponakan. Dalam rombongan tersebut, ikut pula salah seorang gurunya, yaitu Puan Guru Haji Syarafuddin, dan beberapa anggota keluarga dekat lainnya. Masa awal di Makkah, beliau mulai belajar di Halakoh Syekh Marjuki, salah satu ulama yang mengajar di Masjidil Haram selama hampir dua tahun. Dua tahun berikutnya, mengembara dari satu guru ke guru yang lainnya. Kondisi ini juga dipicu oleh kejurak politik yang terjadi saat itu. Proses belajar yang dijalani beliau di Makkah dengan segala dinamikanya merupakan sumbu utama pergulatan pemikiran dan visi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid. Selama berada di Makkah antara tahun 1923 sampai 1934 Masehi, merupakan masa paling dinamis di jajirah Arab. Sejumlah peristiwa maha penting terjadi pada era ini. Mulai dari invasi Raja Nejet, King Abdul Aziz ke daerah Hijaz, didukung oleh pasukan Ikhwan dari kelompok Wahabi, juga ditandai dengan runtuhnya kekholifahan Ottoman Turki. Tahun-tahun awal ketika Muhammad Jainuddin Muda datang ke Hijaz, situasi sedang memanas. Saat itu berlangsung konferensi antara negara Arab yang terus-menerus mengalami kebuntuan, serta terjadi sesumpah penyerangan terhadap Irak dan kejadian lain yang kian memperkeruh suasana. Madrasah As-Saulatiyah adalah madrasah pertama sebagai permulaan secara baru dalam pendidikan di Arab Saudi. Madrasah ini sangat legendaris dan telah menghasilkan ulama-ulama besar dunia seperti hadratu Syekh Kiyayaji Hashim Ash'ari, pendiri Nadatul Ulama, Kiyayaji Ahmad Dhalad, pendiri Muhammadiyah, serta ratusan ulama di wilayah Asia Tenggara. Madrasah As-Saulatiyah didirikan oleh Syekh Muhammad Rahmatullah yang berasal dari India. Ketika Muhammad Jainuddin masuk madrasah ini, Madrasah As-Saulatiyah dipimpin oleh cucu pendirinya yaitu Syekh Salim Rahmatullah. Madrasah As-Saulatiyah merupakan salah satu eterase bergolakan intelektual kaum terdidik Nusantara di Makkah. Bahkan, Makkah merupakan alat nomor satu bagi umat Islam Nusantara yang sedang melakukan ibadah haji ataupun yang sedang mukim untuk belajar tentang ilmu agama. Makkah menjadi media dalam berkumpul dan bertukar pikiran, ide, dan proses timbal balik atas perasaan mereka terhadap bagaimana kondisi daerah masing-masing yang sedang terjajah. Sehingga, Makkah seperti pusat politik bagi umat Islam Nusantara, meskipun sejak penguasaan Raja Suud dilakukan pembatasan aktivitas politik. Ketekunan Yainuddin Muda dalam belajar membuahkan hasil. Para guru di Madrasah As-Saulatiyah mengakuinya sebagai murid dengan kecerdasan istimewa. Bahkan, Mundir As-Saulatiyah, Syekh Salim Rahmatullah, mempercayakan Yainuddin Muda ikut menghadapi penilik Madrasah Pemerintah Saudi Arabia yang membawa aliran Wahabi. Sehingga, Madrasah yang mengajarkan aliran berbeda terus diawasi. Saat itu, Yainuddin Muda sebagai salah satu murid As-Saulatiyah dianggap menguasai paham Wahabi. Pertanyaan penilik itu biasanya menyakut soal-soal hukum, ziarah kubur, tawasul kepada ambiya dan awliya, bernazar, menyembelih kambing berbulu hitam atau putih, dan sebagainya. Dan beliau, Muhammad Syekh Yainuddin Muda, selalu berhasil menjawab pertanyaan penilik itu dengan memuaskan. Ketekuanannya dalam belajar dan berdiskusi juga diakui oleh salah seorang teman sekelasnya, yaitu Syekh Zakaria Abdullah Bila, seorang ulama besar di Tanah Suci Mekah. Beliau mengatakan, Saya teman seangkatan Syekh Yainuddin. Saya telah berkauh dekat dengannya beberapa tahun. Saya sangat kagum kepadanya. Dia sangat cerdas. Akhlaknya mulia. Dia sangat tenang belajar. Sampai-sampai jam keluar main pun diisinya menekuni kitab belajaran dan berdiskusi dengan kawan-kawannya. Prestasi akademiknya sangat membanggakan. Selalu meraih peringkat pertaman dan juara umum. Kecerdasannya yang luar biasa membuat beliau berhasil menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 6 tahun dari waktu normal belajar 9 tahun. Dari kelas 2 langsung ke kelas 4. Tahun berikutnya ke kelas 6. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut naik ke kelas 7, 8, dan 9. Pendidikan Tuan Guru Muhammad Yainuddin di Madrasah As-Saulatiyah selesai pada tahun 1351 Hijriah dengan predikat istimewa atau mumtas. Ijazah beliau ditulis tangan langsung oleh seorang ahli khot terkenal di Mekah saat itu yaitu Al-Khattad Sheikh Dawud Rumani atas usul dari mutir Madrasah As-Saulatiyah. Kemudian ijazah tersebut diserah terimakan pada tanggal 22 Zul Hijriah laun 1353 Hijriah. Ijazah ini tidak lazim tidak ditulis dengan ijazah seperti biasanya namun ditulis diberikan gelar yang melekat pada pemilih ijazah ini yang terjemahannya adalah saudara yang mulia sang jenius sempurna guru terhormat Yainuddin Abdul Majid bahkan sebagian grup besar Muhammad Yainuddin menyebutnya sebagai atau yang tidak tertandingi nilai ijazah beliau tidak ada yang tidak bernilai 10 dalam semua mata pelajaran dan ijazah beliau ditanah tangani langsung oleh delapan guru besar Madrasah tersebut. Maulana Syah Syahid Amin Al-Qutbi juga mengungkapkan kekagumannya kepada Muhammad Yainuddin yang disampaikannya dalam bentuk syair yang artinya Demi Allah saya kagum kepada Yainuddin kagum pada kelebihannya atas orang lain pada kebesarannya yang tinggi dan kecerdasannya yang tiada tertandingi jasanya semerbak di mana-mana menunjukkan satu-satunya permata yang tersimpan pada moyangnya buah tangannya indah lagi menawan penaka bunga-bungaan yang tumbuh teratur jelerang bergunungan Mundir Madrasah As-Syaulatiyah Maulana Syah Salim Rahmatullah juga memberikan pujian dengan ucapan Madrasah As-Syaulatiyah tidak perlu memiliki banyak murid cukup satu orang saja asalkan memiliki prestasi dan kualitas seperti Zainuddin sedangkan Syahid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maki salah seorang habaib dan juga ulama terkemuka kota Suci Mekah pernah mengatakan bahwa tak ada seorang pun ahli ilmu di kota Suci Mekah baik tulap maupun ulama yang tidak mengenal kehebatan dan ketinggian ilmu Syah Yainuddin Syah Yainuddin adalah ulama besar bukan hanya milik umat Islam Indonesia tetapi juga milik umat Islam sedunia setelah tamat dari Madrasah As-Syaulatiyah beliau bermukim lagi di Makkah selama dua tahun sambil menunggu adiknya yang masih belajar yaitu Haji Muhammad Faisal dua tahun ini dimanfaatkannya untuk belajar antara lain belajar ilmu fiqih kepada Syah Abdul Hamid Abdullah Al-Jamani dengan demikian waktu belajar yang ditempuh di Tanah Suci Mekah selama 13 kali musim haji atau kurang lebih selama 12 tahun yang kemudian pulang ke Tanah Air dengan membawas kudang ilmu pengetahuan yang siap diajarkan dan disebarluaskan ke masyarakat muslim Nusantara setelah pulang ke Lombok pada tahun 1934 Tuan Guru Biaya Haji Muhammad Zainuddin langsung mendirikan pesantren Al-Mujahidin memanfaatkan bangunan muslah kecil di samping rumahnya penamaan pesantren Al-Mujahidin yang berarti para perjuang merupakan sebagai bentuk manifestasi Tuan Guru Muhammad Zainuddin sebagai intelektual muda terdidik yang melihat kondisi bangsanya nama pesantren ini juga sama dengan nama kelompok perjuangan yang dipimpin pendiri Madrasah As-Syaulatiyah yaitu Syahramatullah Al-Hindi yang merupakan seorang revolusioner penentang penjajahan Inggris di India Nafas dan semangat perjuangan Syahramatullah ini menjadi inspirasi bagi Muhammad Zainuddin muda melihat kondisi bangsanya yang juga sedang terjajah Tuan Guru Muhammad Zainuddin muda cepat mendapatkan pengaruh di masyarakat dengan kemampuan dan moralitas yang ditunjukkan yang kemudian masyarakat pancor mempercayakan beliau sebagai imam dan khotib sholat jumat di Masjid Jamek Pancor sebagai figur anak muda yang alim memiliki integritas keilmuan serta perjuangan yang dilakukan masyarakat kemudian menyandangkan gelar dengan sebutan Tuan Guru Bajang atau Tuan Guru Muda bahkan masyarakat memintanya memberikan pengajian di Masjid Jamek Pancor secara periodik pengajian ini dihadiri masyarakat luas bahkan para Tuan Guru seperti Tuan Guru Haji Abu Bakar Syakra Abu Atikah Tuan Guru Haji Azharumbuk Raden Tuan Guru Haji Ibrahim Sakra bahkan Tuan Guru Haji Syarafuddin Pancor yang pernah mengajarnya selalu hadir dalam pengajian tersebut kitab-kitab yang dikaji dalam pengajian tersebut adalah kitab Minhajud Talibin Jami'ul Jawami Kotron Nada Tafsir Jalalan serta kitab-kitab fikih dan kitab-kitab tafsir yang lainnya Permohonan pengajian-pengajian umum di berbagai pelasok daerah Lombok terus berdatangan sehingga pada waktu itu beliau mengisi sebanyak 14 masjid sebagai tempat pengajian umum Di samping ta'wah keliling dari kampung ke kampung dari desa ke desa Tuan Guru Bajang Muhammad Syainuddin Abdul Majid juga terus mengembangkan pendidikan di pesantren Al-Mujahidin Pesantren Al-Mujahidin merupakan tempat pembelajaran agama secara langsung bagi kaum muda serta sebagai media bagi Tuan Guru Muhammad Syainuddin memberikan pelajaran agama yang lebih bermutu kepada masyarakat Pencapaian pesantren Al-Mujahidin tanyalah fase awal dari visi Tuan Guru Qiyayaji Muhammad Syainuddin Abdul Majid Dalam waktu 2 tahun Tuan Guru sudah menempatkan pesantren Al-Mujahidin sebagai epicentrum pendidikan Islam di Lombok Pada tahun 1936 Tuan Guru Muhammad Syainuddin Muda mengajukan izin pembukaan madrasah kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda di Lombok Madrasah yang didirikan dinamakan Nahdlatul Waton Diniah Islamiyah atau disingkat NWDI Secara bahasa Nahdlatul Waton berarti perjuangan atau kebangkitan dan pergerakan Waton berarti tanah air bangsa atau negara Sedangkan Diniah Islamiyah berarti agama Islam Nama Nahdlatul Waton menunjukkan Tuan Guru Qiyayaji Muhammad Syainuddin meletakkan perjuangan ke dalam konteks kebangkitan nasional negara dan bangsa Nama ini juga merefleksikan suasana psikologis dan juga kondisi awal saat itu terutama yang berkaitan dengan semangat patriotisme dan perlawanan terhadap penjajah Nama ini juga memberikan semangat untuk mencerdaskan masyarakat yang sedang terpuruk dan terbelakang melalui pendidikan Di sisi lain sebelum madrasah ini berdiri sempat musul perasangka negatif dari sebagian masyarakat diasumsikan madrasah NWDI merupakan kepanjangan tangan dari sistem pembelajaran ala barat dan akan menyebarkan ajaran wahabi dan muktazilah Provokasi dan fitnah dilakukan dengan menghasut para pemilik tanah wakaf dan para wali santri dan ternyata hasutan ini sangat berdampak sehingga sejumlah tanah wakaf dan santri dari pancor ditarik keluar dari pesantren oleh orang tuanya sehingga tersisa 50 santri yang berasal dari luar desa pancor seperti desa sakra selain itu fitnah tersebut juga membuat tuan guru Zainuddin untuk disuruh memilih oleh karamah desa pancor antara tetap mendirikan madrasah atau menjadi imam dan khotib di masjid jamik pancor karamah desa pancor berkata kami persilahkan kepada tuan guru untuk memilih apakah tetap tuan guru mendirikan madrasah atau apakah tetap menjadi imam dan khotib di masjid jamik pancor jika tuan guru bersikeras ingin mendirikan madrasah maka tuan guru dilarang menjadi imam dan khotib tuan guru Muhammad Zainuddin pun menjawab saudara saya tetap memilih untuk mendirikan madrasah sebab tugas itu adalah fardu'ain karena setiap orang yang berilmu merupakan kewajibannya untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya sedangkan menjadi imam dan khotib di masjid itu adalah fardu'kifayah artinya siapapun bisa untuk menjadi imam dan khotib nah sudah jelas sekali hal ini dan saya akan memilih yang fardu'ain Haji Sadali kemudian menawarkan tanahnya yang menjadi tempat penelitian madrasah dan satu tahun berikutnya yaitu tanggal 15 Jumatil akhir tahun 1356 hijriyah atau bertepatan pada tanggal 22 Agustus tahun 1937 madrasah NWDI resmi beroperasi dengan mengklasifikasikan kelompok belajar menjadi tiga yaitu tingkat ilzamiyah selama satu tahun tahdiriyah tiga tahun dan itidaiyah selama empat tahun materi-materi pelajaran yang diberikan mencakup ilmu tauhid fikih pengetahuan dasar tentang kwa'idilu'wah al-arubiyah nahu sorof balaguh ma'ani badik bayan mantik musul fikih tasawuf dan lain-lain khusus pada kelas terakhir yaitu itidaiyah semua pelajaran mengacu pada kurikulum madrasah berdirinya madrasah NWDI di Pancor pada tahun 1937 mencatat sejarah baru dalam perkembangan pendidikan islam di Nusa Tenggara Barat paling tidak penerapan sistem klasikal dan klasifikasi siswa berdasarkan tingkatan memperkenalkan kepada masyarakat tentang pendidikan umum seperti sekolah rakyat atau sekolah-sekolah yang didirikan pada masa kolonial atas dasar inilah madrasah ini dipanding sebagai pelopor pendidikan islam modern di wilayah Sunnah Kecil atau Nusa Tenggara capaian yang diraih madrasah Nhatatul Waton dunia islamiyah memberikan inspirasi bagi gagasan berikutnya pada tahun 1943 tuan guru Yaya Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan lembaga pendidikan agama yang dikhususkan untuk kaum perempuan dengan nama Madrasah Nhatatul Banat Diniyah Islamiyah atau disingkat NBDI pendirian Madrasah NBDI merupakan bagian dari penyempurnaan visi tuan guru Yaya Haji Muhammad Zainuddin dalam aspek keadilan bagi setiap orang khususnya pada masalah belum setaranya kesempatan laki-laki dan perempuan untuk ikut dalam berbagai hal termasuk dalam bidang pendidikan kabar kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 baru terdengar di Lombok pada sekitar bulan Oktober setelah mengetahui kemerdekaan Republik Indonesia tuan guru Yaya Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tidak lantas berdiam diri melainkan terus mengawal kemerdekaan dengan melakukan beberapa hal pertama mengkonsolidasikan murid-murid yang memang sejak awal sudah melakukan jihad di Sabi Nila kedua beliau memerintahkan beberapa muridnya untuk mengibarkan bendera sederhana dengan warna merah putih di depan madrasah pendirian Madrasah NBDI dan Madrasah NBDI beserta cabang-cabangnya oleh tuan guru Yaya Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bukan sekedar sebagai tempat media belajar agama tetapi juga sebagai basis awal untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada bulan Maret tahun 1946 pasukan Hindia Belanda yang memboncang Nika memasuki Sunda Kecil Bali dan Lombok dalam waktu singkat dikuasai kembali oleh Nika dan Belanda bahkan mereka juga mendirikan tangsi-tangsi militer kondisi ini membuat wilayah Sulawesi Nusa Tenggara dan Maluku disebut sebagai negara Indonesia Timur yang menjadi daerah yang berdiri sendiri terpisah dengan pemerintahan Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta Manuver Belanda yang kembali melakukan aksi penguasaan membuat para perjuang yang baru saja menikmati angin kemerdekaan kembali melakukan perlawanan dengan membentuk laskar baru maupun mengaktifkan kembali laskar-laskar perlawanan rakyat yang sudah ada laskar al-Mujahidin yang dibentuk Tuan Guru Giyaji Muhammad Jainuddin kemudian bergabung dengan gerakan banteng hitam badan keamanan rakyat dan kelompok perjuang lainnya di Pulau Lombok untuk menyatukan langkah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia saat mengumpulkan laskar-laskar Mujahidin Tuan Guru Giyaji Muhammad Jainuddin menyampaikan tiga hal pokok pertama harus melakukan penyerangan terlebih dahulu ke markas nikah sebelum nikah menangkap para perjuang kedua memperkuat iman dan niat dalam berjuang bahwa perjuangan ini adalah dalam rangka menegakkan agama Allah dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperklamirkan ketiga strategi harus benar-benar tepat selanjutnya secara teknis mengenai arahan Tuan Guru Giyaji Muhammad Jainuddin diserahkan kepada Tuan Guru Haji Muhammad Faisal untuk dibahas dalam forum yang lebih besar pada hari Jumat malam Sabtu tepatnya tanggal 7 Juni tahun 1946 dini hari kelompok pejuang pimpinan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal dan kelompok masyarakat lainnya mengempur markas nikah yang berada di Selang Lombok Timur karena persenjataan yang tidak seimbang akhirnya Tuan Guru Haji Muhammad Faisal beserta pimpinan lainnya Syed Saleh dan Abdullah yang berada di paling depan Syed tertembak oleh Belanda ketika jenazah pejuang ini kemudian dimakamkan oleh jamaah dan para santri madrasah NWDI atas petunjuk Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin para suada ini dimakamkan di perkukuran umum Selong setelah penyerangan tersebut madrasah NWDI dan NBDI di blacklist sebagai markas gelap di bumi sesumlah guru madrasah NWDI dan NBDI ditangkap dan dijeboskan ke dalam penjara bahkan beberapa diantaranya diasingkan ke daerah-daerah lain pasca penyerangan terhadap nikah di silang Lombok Timur Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid semakin menguatkan posisinya dalam kancah pergerakan di Republik Indonesia khususnya di wilayah Sunda Kecil yang kemudian mempertemukan Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin dengan Salah Sungkar kedua tokoh ini kemudian tampil yang dikenal sebagai duit tunggal dalam setiap pergerakannya pada awal tahun 1947 kedua tokoh ini mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam Lombok atau yang disingkat PUIL Salah Sungkar yang berusia lebih muda menempati posisi ketua sedangkan Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin menjadi ketua duan suriah atau penasehat Propaganda anti-Belanda seperti propaganda yang dilakukan para mu'minin Indonesia di Hijaz juga dilakukan dengan memanfaatkan PUIL sehingga aksi ini sempat menimbulkan gejolak politik di Lombok kemudian pasca penyerahan kedaulatan secara penuh Republik Indonesia dari pemerintah Belanda melalui konferensi Meja Bundar tahun 1949 situasi politik berubah drastis yaitu pembubaran NIT dan kembalinya ke negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1950 Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin Abdul Majid tercatat sebagai konsulat Nasratul Ulama Provinsi Sunda Kecil meneruskan estafat pengembangan Nahdlatul Ulama yang kala itu dibawa oleh Syah Abdul Manan Posisi beliau sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama juga ikut mengantarkannya menjadi pimpinan Dewan Suriah Partai Masyumi dan kemudian entitas Persatuan Umat Islam Lombok dilibur dalam Partai Masyumi Ketika Nahdlatul Ulama keluar dari Partai Masyumi dan merubah organisasi sebagai Partai Nahdlatul Ulama Tuan Guru Kiyaji Muhammad Jainuddin tetap bergabung di Partai Masyumi sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politiknya Beliau kemudian meminta salah seorang muridnya yaitu Tuan Guru Haji Lalu Faisal Abdul Manan untuk mengantikan posisinya sebagai konsulat Nahdlatul Ulama di Sunda Kecil Para santri dan jamaahnya juga tetap diminta untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama Langkah dan strategi ini diambil seiring dengan konstelasi politik zaman itu Bagi Gusdur ini adalah bentuk kerjasama yang sangat baik antara Masyumi dan Nahdlatul Ulama di tengah rivalitas tinggi keduanya Sikap ini menunjukkan kedewasaan politik Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin yang memiliki visi jauh ke depan Dalam berpolitik Tuan Guru juga memberikan kebebasan kepada muridnya untuk menyalurkan aspirasi politiknya terhadap partai politik mana saja asal partai atau lembaga tersebut memperjuangkan dan menengahkan agama Islam Pada tanggal 1 Maret tahun 1953 Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin menirikan organisasi Nahdlatul Waton organisasi Nahdlatul Waton merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan dalam bidang pendidikan sosial dan dakwah Islamia secara ideologi dan filosofis nama ini sama dengan nama maderasa yang disedirikan yaitu Nahdlatul Waton diniah Islamia Melalui organisasi ini kemudian menunjukkan bentuk dan upaya menyeluruh atau penyatuan terhadap masyarakat Islam Nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia Hal ini juga sebagai visi futuristik Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid meletakkan konteks perjuangan pada level nasional dari Lomba untuk Indonesia Kekoran Puan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid tidak hanya terkenal belajar berdakwah dan berjuang di salah-salah kesibukannya tersebut beliau tetap produktif menulis karya-karya sebagai rujukan bagi para santri di maderasa NWDI dan NBDI Karya-karya beliau memang tidak berbentuk kitab-kitab yang besar tetapi karyanya lebih merupakan kajian-kajian dasar dan biasanya dalam bentuk syair dan natum-natum bahasa Arab di samping itu juga terdapat kitab yang berisi natum dalam dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu karyanya juga ada yang dalam bentuk syarah atau penjelasan lebih lanjut terhadap suatu kitab serta dalam bentuk saduran dari kitab-kitab lain berikut adalah beberapa kitab yang telah beliau tulis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejak awal tahun 1990 kesehatan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid berangsur-angsur menurun para dokter yang merawatnya menyarankan untuk istirahat total namun semangat perjuangan yang tidak kenal lelah beliau tetap melaksanakan aktivitas dakwah tiada hari tanpa dakwah itulah prinsip yang selama ini dijalankan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid di usia yang lanjut masih tetap tegar dan kuat keliling berdakwah di tengah masyarakat menidik para santrinya mengarahkan para guru-guru mulai dari pagi sampai petang keliling dari pelosok kota sampai ke pelosok desa-desa terpencil Pada tahun 1996 Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin harus menerima kenyataan fisik beliau sangat lemah dan terpaksa harus duduk di kursi roda dan banyak berbareng selama satu tahun lebih Pada tanggal 20 Jumatil akhir tahun 1418 Hijriah berdepatan pada tanggal 21 Oktober tahun 1997 Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid wafat di kediamannya di kompleks pondok pesantren Darun Nahrotain Bancor, Lombok Timur Ucapan Bila Sungkawa atau Turut Berduka Cita terus berdatangan dari berbagai daerah Pelayat laki-laki dan perempuan tua dan muda pejabat ataupun rakyat biasa terus memanjiri rumah beliau Terhitung lebih dari 200 kali jenazah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid dicolatkan secara bergantian Kemudian Pemerintah Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat memerintahkan agar seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai penghormatan dan tanda Bila Sungkawa atas wafatnya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid atas jasa-jasa serta perjuangan beliau untuk bangsa dan negara ini yang begitu besar Pada tanggal 9 September tahun 2017 Presiden Jokowi Dodo menetapkan maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Jainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional Semoga Allah meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!